Intro Ya sebelum saya cari-cari informasi tentang Innova-nya, saya buka website-nya dulu. Aku cari-cari di website Toyota, disitu emang banyak banget dari mobil yang kecil sampai mobil yang paling mewah, itu ada semua informasinya. Websitenya sangat lengkap ya, disitu ada banyak spesifikasinya seperti apa, antara Innova bensin dengan diesel, informasinya, keuntungan kerugiannya, jadi lebih yakin setelah lihat website-nya. Dan akhirnya aku memilih Toyota RAS yang warna putih. Saya pernah ke Padang sana, mungkin kalian tahu, daerah Bukit Tinggi, daerah pelosoknya, daerah Maninjau. Mudik Lebaran, memakai Toyota, mirit banget sih. Semarang saya waktu itu mudiknya. Saya menggunakan mobil Toyota Fortuner, itu desa, tapi mereka punya dealer Toyota. Banyak banget stand saya sama dealer-dealernya sangat membantu banget sih buat para pemuduk seperti kita kan, jadi takutnya kalau misalnya pecah ban atau apa, atau apa gitu kan, langsung ke situ aja gitu. Karena itu saya tertarik dengan pembelian produk Toyota. Saya datang ke dealer Toyota di Dewi Sertika, saya langsung disamperin sama salesperson-nya. Jadi waktu itu aku sempat lihat pameran Agia di salah satu mall di Jakarta lah gitu. Terus sales marketing-nya ceritain lah ini kelebihannya dari mobil Agia apa segala macam. Setelah itu saya tanya-tanya tentang Innova, penjelasannya juga sangat informatif. Saya jadi lebih yakin mau beli mobil Innova ini. Jadi aku putusin, oke gue ngambil Agia. Oke, yang aku tahu itu rekanan final misalnya dari Toyota itu kan banyak banget ya. Pilihannya lebih kredibel, terus aku juga merasa nyaman bahwa aku bisa memilih dengan sesuai perasaan aku, hati aku yang sesuai dengan jangkauan aku sih yang pastinya. Data dulu dikumpulin gitu, terus udah gitu setelah approval, bayar DP, setelah itu mobil datang kirim ke rumah. Itu prosesnya nggak lama sih sekitar dua mingguan, sampai datang plat nomor juga semingguan, jadi nggak lama. Jadi aku bisa pakai mobil itu sebulan setelah pengajuan aplikasi kreditnya. Dan aku juga sempat menawarkan sama teman-teman yang akhirnya rakanan dari Toyota itu sangat membantu banget, karena sesuai dengan kemampuan kita. Asuransi yang sekarang saya pakai dari rekomendasi pihak Toyota sangat bagus banget sih. Pasal kebanjiran itu kebetulan kan ada salah satu speknya yang rusak. Karena saya punya pengalaman, itu mobil saya nabrak, saya coba klaim, nggak berblit-blit. Nggak, nggak ribet, nggak ribet banget, langsung dibawa ke dealernya. Mobil bisa langsung masuk ke bengkel tersebut. Mereka cuma nanya, kenapa, terus di mana, kejadiannya, jam berapa, gitu. Dan mereka langsung ngecek gitu, jadi nggak, nggak ribet sama sekali. Mungkin kalau suku cadang Toyota yang asli itu lebih awet dalam pemakaiannya kan. Jadi kebetulan saya dokter gigi nih ya. Jadi saya selalu mencari ke pasien, sebaiknya itu giginya itu dirawat. Sebagus-bagusan gigi palsu masih bagusan gigi asli. Jadi sama halnya juga dengan memakai Toyota kan. Harusnya pakai suku cadang yang asli, jangan suku cadang yang palsu. Toyota General Press itu pasti, saya pasti produk itu. Karena saya tidak akan main-main dengan produk asli Toyota. Karena spadpad Toyota itu ada di mana-mana. Dan mereka menyiapkan dengan spadpad yang sangat unggul. Saya sih merasa ada jaminan bahwa garansi mobil ini ya, kalaupun ada kendala apa-apa ya, saya nggak khawatir. Garasi 3 tahun itu membuat kita sebagai pengguna Toyota itu merasa nyaman dan nggak khawatir untuk rusak atau apa segala macem. Yang pastinya aku merasa nyaman, di mana uang yang aku untuk keperluan mobil, aku bisa sisihkan untuk biaya pendidikan anak-anak aku. Kalau ada garansi kan, selamat usia kita akan diganti dengan barang yang ori lagi. Dan itu membantu banget untuk ibu-ibu seperti aku. Waktu itu nih, gue mau berangkat ke kuliah, ya kan? Habis itu, gue berangkat dari rumah, nggak bisa nyala, sedangkan gue harus ujian paginya. Pada saat di Kawah Putih tersebut, ada kejadian sedikit lah. Tapi, saya ingat Toyota punya pelayanan 24 hours. Katakanlah, cuma hari, mungkin kiamat aja dia tidak. Saya untuk, kita bisa panggil. Sebuah telepon customer-nya, layanan TMS, Toyota Mobile Service. Saya panggil mereka, satu jam berikutnya dengan cekmat tanggap mereka datang. Even saya ada di Kawah Putih, mereka datang, mereka kontak saya, Pak Aris tunggu di sana, kita datang. Mereka langsung datang, melayani gue dengan ramah, service aki gue gitu. Mereka katakanlah, time limit mereka, time management mereka sangat bagus. Pengalamannya waktu itu, mobil aku kebanjiran. Kebetulan, itu sekitar jam setengah satu malam. Ya, habis makan satai taican bareng teman-teman. Nah, pulangnya, pas nyampe bener-bener di kosan, mobil gue mati. Panik dong, kebayang banget. Karena besok juga gue mau ujian pagi, ya kan? Kamu pikir ini kira-kira Toyota buka nggak ya? Tapi, coba aku telpon deh, gitu. Pas aku telpon, wah ternyata diangkat. Gila, 24 jam nih. Laki gue aja nggak 24 jam ada buat gue, kan? Abis itu gue telpon lah, telpon customer service. Akhirnya dia pandu harus apa. Gue minta solusi dan gue nanya-nanya. Kira-kira bisa nggak langsung di-service untuk besok pagi, biar gue nggak telah ujian? Mereka nggak bantu banget. 24 jam.